. Yayasan Bina Abadi Mentari mengosongkan bangunan yang selama ini mereka pergunakan untuk merawat dan mengobati orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, di Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Bangunan itu mereka kosongkan tak lama setelah Riki Nugraha, 35, satu di antara yang mereka rawat ditemukan meninggal dunia, Senin, 3 April 2023. Pihak Yayasan menyebut Riki kabur dari Panti pada selasa 28 Maret. Namun, sejumlah saksi mengaku melihat Riki sengaja dibuang, Riki yang mengalami keterbelakangan mental. Diturunkan dari mobil di kawasan Dano, Sumedang Utara, dan ditinggalkan sendirian di sana, bangunan yang mendadak dikosongkan itu berada persis di pinggir jalan utama Desa Sukaratu, Kecamatan Dharma Raja. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sukaratu, Miliana, mengatakan, bangunan itu dikosongkan pengelola yayasan sejak Senin 10 April. Mobil elf itu, ujarnya, digunakan untuk mengangkut para penghuni yayasan, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa yang tengah berobat di sana. Sedangkan mobil pikap SS dipergunakan untuk mengangkut barang, Miliana mengatakan, mobil masih hilir mudik ke tempat itu sampai tengah malam. Yana mengatakan, rumah yang dikosongkan itu adalah rumah sewaan, sebagian. Halamannya masih berupa tanah. Ada pagar teralis yang menjadi pembatas berwarna putih dan pudar. Miliana mengatakan, yayasan tersebut sudah beroperasi di Desa Sukaratu selama setahun, tenggat sewa rumah itu. Ujarnya, baru akan habis pada Agustus 2023, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Dikdik Sadikin, mengatakan, belum ada laporan resmi dari Yayasan Bina Abadi Mentari terkait kepindahan mereka. Sementara, kasus kematian Riki Nugraha, 35, masih dalam penanganan Polres Sumedang. Selain itu, program-program yang dikosong itu, seperti KOSA. Waktu sampai saat ini saya belum melihat lagi. Kalau setiap hari itu memang parkir di Yayasan. Setiap hari stand-by di Yayasan. Setelah pekan ini, melihat nggak itu yang ada di rumah? Dari hari waktu ya, Sabtu, kalau nggak Jumat, saya sama sekali tidak melihat untuk unit ambulan tersebut. Belum mereka pindah ya? Belum mereka pindah. Belum mereka pindah-pindah yang sama. Kami cerai anak-anak. Belum mereka pindah, mobil ambulan peti. Yang krim nih. Belum saya disemukan ini. Tidak, nggak tahu. Cuma depannya doang yang kelihatan. Tidak kelihatan itu rumah. Cuma kelihatan depannya doang terlepas. Tidak tahu saya beritanya, malah sudah pindah tahu berita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!